Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Govlog.idv, di video kali ini di konten Outdoor Gear Review. Di video ini saya akan membahas Gearless Ultralight 2024. Yang disini adalah gear atau peralatan buat hiking dan camping yang saya pakai di tahun ini, 2024. Dan sebelumnya gear ini ada yang sudah dibeli ya dari tahun sebelumnya, 2023 dan 2022 gitu. Di sini sudah saya bagi ya per kelompok gitu, sesuai fungsi dari gear-nya tersebut. Di sini ada backpack-nya atau carrier, ada buat sleeping system, ini ada buat shelter system-nya, Di dalam ini ada cooking system-nya dan logistik-nya, ada water system, pack lotting-nya, dan atau pakaian yang saya pakai ya pada saat hiking, dan ada elektronik gitu di depannya. Jadi akan saya jelasin satu per satu gear apa aja yang biasa saya pakai buat hiking nanti. Dan untuk reviewnya, saya akan mulai bahas dari backpack atau carrier ini ya. Backpack atau carrier ini saya pakai dari brand GOSAMER GEAR, ini yang tipe KUMO 36. GOSAMER GEAR KUMO 36 Power Wave Edition. Untuk reviewnya backpack ini sudah saya pernah buat ya di video sebelumnya. Seperti ini backpack yang saya pakai ya, Ultralight Backpack. Kapasitasnya itu 36 liter. Ini frameless Ultralight Backpack ya, jadi tanpa frame. Dan ini ada back system ya, dengan foam pad seperti ini, bisa dilepas. Dan ada soldernya, sudah ada buat solder botol ya, penyimpanan botol. Nah, seperti ini modelnya. Ini tuh beratnya sekitar 530 gram ya, backpack GOSAMER GEAR KUMO 36 ini. Ini model flip, bukan model roll. Dan di video akhir nanti akan saya packing ya, saya masukin semua gear ke dalam backpack GOSAMER GEAR KUMO 36 ini. Selanjutnya, ini ada flashback dari brand GOSAMER GEAR juga. Ini GOSAMER GEAR BUMSTER, kapasitasnya 1,5 liter ya. Nah, yang flashback ini, ini sepasangnya dengan backpack-nya GOSAMER GEAR KUMO 36, karena ini warnanya juga sama ya, Power Wave. Ini, disini saya buat menyimpan, seperti cemilan bisa, HP ya, dan GoPro pun saya simpan disini juga bisa ya. Jadi ini multifungsi dan salur saya bawa, dan pastinya buat menyimpan dompet juga sih. Kalau yang di backpack-nya, buat menyimpan semua gear yang disini. Kalau untuk beratnya, GOSAMER GEAR BUMSTER FAVOR WAVE ini di sekitar 88 gram. Nah, ini opsional ya. Kalau saya untuk hiking, dimulai dari hiking tahun kemarin sih, ya 2004-nya saya rencana ya wajib sih pakai payung juga ya, bawa payung ultralight dari brand GOSAMER GEAR Light Track Hiking Ambirela. Ini tuh berat payungnya sekitar 180 gram ya, 200 gram kurang. Dan ini sudah saya pernah juga ya buat di video sebelumnya, bisa ditonton. Dan ini ringan banget sih menurut saya ya. Dan, ya compact dan bisa saya letakin di backpack itu di sebelahnya ya, di pocket buat menyimpan botol gitu. Jadi, ini menurut saya wajib karena buat melindungi pada saat hujan lebat ya, dan panas juga pastinya. Jadi, melindungi badan sih ya intinya gitu lah guna payung ini. Terima kasih telah menonton. Oh iya, dan di back system tadi, untuk di dalamnya, saya pakai pack liner ya, karena kan bahan backpacknya belum waterproof, ya waterproof, karena bahannya Robic Nylon. Dan saya pakai pack liner dari brand Yamato Michi. Ini kapasitasnya, ini kapasitasnya muat sih ya, bisa buat backpack kurang lebih 70 liter masih bisa sih ya buat nampung ini. Ini dia, Yamato Michi pack liner. Bahannya ya sama sih seperti pack liner pada umumnya, kresek plastik gitu. Seperti ini, pack liner yang saya pakai. Ini tuh beratnya kurang lebih sekitar 30 gram ya. Jadi, saya simpan di dalam backpack itu, karena backpack itu kan nggak pakai rain cover. Jadi, saya cuma pakai ini aja, pack liner buat melindungi barang-barang gear seperti tenda, sleeping bag, sleeping pad, pakaian ganti, dan lain sebagainya lah. Yang buat terlindungi dari hujan gitu ya, dari basah misalnya rembes ke atasnya gitu. Jadi, pack liner ini wajib sih dipakai. Dan selanjutnya, saya akan bahas di bagian sini, yaitu sleeping systemnya. Untuk sleeping systemnya, saya bawa sleeping pad atau air mat, matras tiup, matras udara, dari brand Climate Inertia Ozone. Ini tuh ringan ya, termasuk ultralight. Beratnya itu di sekitar 300 gram nih ya. Ini salah satu sleeping pad baru saya juga. Sebelumnya, saya pernah pakai Big Agnes. Ini beratnya di 369 gram. Ini sudah ada pillow-nya juga, dan nyatu dengan matras tiup-nya. Selanjutnya, ini ada sleeping bag, dari brand Mount Bell, seamless downhugger 800. Ini limitnya 3 derajat celcius, dan comfortnya 8 derajat celcius. Ini juga compact dan ultralight ya. Ini sudah lama sih, saya punya dari tahun kemarin. Ini tuh beratnya di sekitar 400 gram-an ya. 420 atau 450 gitu. Dan ini juga compact ya, dan sangat ringan. Selanjutnya, saya wajib bawa ini sih. Ini BV, dari brand Soul, Survive Outdoors Long Year. Ini ini emergency BV ya. Jadi, buat di luar sleeping bag, saya pakai ini, biar lebih anget aja ya. Misalnya, cuaca di luar sangat dingin, saya pakai ini. Ini tuh beratnya di sekitar 105 gram. Ini sangat ringan juga. Dan ini adalah seat pad, atau alas buat duduk ya. Bahannya itu foam, atau busa gitu. Ini dari brand Go Summer Gear. Ini tuh beratnya sekitar 40 gram ya. Ini juga bahannya lumayan empuk. Dan compact ya. Dilipat compact seperti ini. Untuk selternya, saya bawa tenda ya. Ini tenda dari brand Six Moon Designs Lunar Solo. Tipinya Lunar Solo. Ini tuh masih compact, masih bisa dipres seperti ini. Dan berat tenda ini, hanya 690 gram ya. Ini belum sama pack-nya, atau pasak-nya. Dan belum sama ground seat, atau footprint-nya ya. Atau alasnya. Ini tuh tenda buat solo ya. Buat sendiri, one person ten. Ya, bisa disebut art ten juga lah. Tapi kalau saya sebutnya sih ini, lebih ke tenda ya. Dan untuk tenda ini, sudah pernah saya review ya. Di video sebelumnya juga, sudah pernah saya buat. Ini tuh beratnya 690 gram. Nah, ini saya bawa pasak-nya ya. Atau stack-nya. Pasak-nya saya bawa 6. Seperti ini, pasak dari Six Moon Design-nya. Nah, ini dia. Ini adalah ground seat-nya, atau footprint-nya ya. Alas buat tenda dari Six Moon Design Lunar Solo itu. Ini bahannya itu Tyvek ya. Tyvek tuh pastinya bahan yang sudah waterproof. Dan lumayan bagus dan kuat ya. Ini dari brand Six Moon Design. Ini kapasitas buat 2 dan 1 orang ya. Berat ground seat ini, di 170 gram. Lumayan ringan ya. Dan pastinya buat ngelindungi tenda sih, biar lebih aman ya alasnya. Atau floor-nya. Selanjutnya untuk tracking pole-nya. Ini saya bawa 2 atau pair ya. Dari brand Ager. Seperti ini. Ini model clip gitu ya. Diputer. Dan ini saya sudah pakainya tuh lumayan lama. Dan masih awet gitu. Sebelumnya saya pernah pakai brand lain yang karbon. Tapi karena patah, rusak. Jadi saya beralih ke merek Ager ini aja. Dan ini cukup ringan ya. Sangat ringan untuk berat. Satuan dari tracking pole ini di 200 gram ya. Kurang lebih. Dan untuk pair. 2 tracking pole ini beratnya di 400 gram lah. Kurang lebih ya. Ini bahannya itu aluminium ya. Jadi saya pakai tracking pole dari brand Ager ini aja sudah cukup ya. Yang selanjutnya saya akan bahas di cooking systemnya. Di sini tuh ada padah makanannya atau food canister. Dan ya ini cooking systemnya. Kelatan masak, ya aksesorisnya lain sebagainya. Ada kompor di bagian ini. Untuk food canisternya. Ini saya pakai dari brand BeerVault ya. BV450 Jound. Seperti ini dia ada lidnya atau penutupnya. Ini sudah saya simpan semua logistik di dalam ini. Ini seperti ada Indomie ya. Indomie. Ada... Ini saya nyimpan buah-buahan. Apple di sini. Bisa juga. Dan pastinya terlindungi ya. Karena ini bahan food canisternya. Atau food storage-nya. Ini bahannya plastik dan kuat ya. Ini saya bisa nyimpan logistik. Seperti apple. Telur juga ya saya simpan di sini. Minyak goreng gitu atau mentega. Ini ada spork ya. Ya snack, cemilan. Seperti beng-beng. Ciki. Semuanya saya simpan di sini ya. Karena dia lebih terlindungi aja gitu ya. Nggak rusak. Nggak hancur cikinya gitu. Dan untuk kompor juga saya simpan di sini. Untuk berat beer fold food canister ini ya. Ini tanpa logistik ya. Tanpa makanannya di dalam. Ini tuh beratnya di 950 gram kurang lebih. Di bawah 1 kilo ya. Di food canister ini masih bisa saya simpan ya. Dari kompornya. Dan gas. Dan cooking set ini saya simpan di dalam ini juga. Masih muat. Ya untuk kompornya saya pakai dari brand Soto ya. Ini adalah Soto Windmaster. Dengan 4 flex ya. Ya jadi ini yang saya pakai kompornya. Dari brand Soto. Tipe Windmaster ya. Dengan 4 flex pot support ya. Ini tuh beratnya sekitar 86 gram. Untuk apinya sih juara ya. Dan ini karena tipi yang Windmaster. Ini sangat bagus sekali ya. Ketika ada angin yang lumayan kencang. Jadi apinya masih bisa bertahan. Dan ya bagus aja sih. Dan ini sudah ada dapat igniter ya. Atau pezo nya. Buat ngidupin ya. Dan untuk gasnya saya bawa gasnya satu ya. Yang size-nya itu 230 gram atau 220 gram. Isi liquid gasnya. Ini gas saya pakai Soto ya. Soto Power Grass yang triple mix. Jadi sepasang ini ya. Kompor dan gasnya wajib saya bawa. Dan untuk perjaga-jaga. Saya selalu bawa korek api ya. Atau Lighter. Lighter Torch ya. Ini dari brand Soto. Soto Torch XT ya. Yang extended seperti ini. Ini juga ringan. Beratnya itu di 57 gram ya. Sudah terisi liquid gasnya. Jadi saya Lighter-nya bawa satu ini aja. Selanjutnya untuk pisau lipatnya. Buat motong-motong ya. Makanan dan lain sebagainya. Saya pakai dari brand Opinel. Ini pisau lipat. Ini nomor 6 kalau nggak salah. Beratnya itu hanya 30 gram. Di sini ada tongs. Mini tongs ya. Dari brand Evernew. Selanjutnya alas potong. Ini saya pakai dari brand Transia ya. Ini tuh beratnya sekitar 40 gram ya. Jadi kalau bawa pisau. Saya wajib juga bawa alas potong dari Transia ini. Untuk cookware set-nya. Ini saya pakai dari brand Evernew ya. Ini ada cookware-nya set. Dan di luarnya ini ada case. Foam gitu bahannya ya. Lembut. Dan buat ngelindungi isi dari cookware-nya ini. Ini dari brand Evernew juga. Kalau total semua cookware yang ada di dalam ini. Saya timbang beratnya di 300 gram ya. Kurang lebih. Dan kalau untuk cookware titanium dari Evernew ini. Ini satu set-nya. Sama ini semua ya. Ini tuh beratnya di sekitar 250 gram. Jadi ini ada lid penutup dari Evernew buat T570 FD Cup ya. Ini ada cup atau gelas dari brand Wildo. Ini gelas lipat gitu ya. Ini bahannya semacam rubber plastik gitu lah. Di dalamnya ini lagi ada mini sport dari Evernew. Ini ada sepatula dari brand Cenopik. Selanjutnya ini ada Evernew T47. 47, eh sorry. Ini ada Evernew T400 FD Cup. Ini bisa buat gelas juga. Ya bisa buat masak sup sih saya biasa di sini. Masak sup, telur, dan ya biasa yang kuah-kuah di sini. Ini ada lid-nya atau penutupnya. Nah ini penutup lid buat si 400 FD Cup-nya ini. Selanjutnya yang paling besar ini, ini adalah Evernew T570 FD Cup ya. Ini juga sama sih buat masak-masak. Masak-masak nasi juga saya di sini pernah. Masak air ya, masak apapun ya. Masak mie karena ini lumayan besar diameternya. Ini sama bahannya titanium juga. Selanjutnya ini ada rubber anti panas gitu ya. Dari brand Evernew. Ini buat alas buat di mejanya. Misalnya setelah selesai masak, ini kan masih panas ya. Jadi meja yang bahan plastik itu bisa terlindungi gitu. Nggak langsung terbakar gitu ya. Selanjutnya ini yang terakhir ada piring gitu atau disk ya. Mini gitu piring ya. Ini titanium bahannya dan sama dari brand Evernew juga. Jadi itu isi cookware set yang saya masukin ya. Yang saya bawa. Di bagian food cooking system ya. Ya di bagian food storage juga. Ini opsional juga. Dan ini dari brand Big Sky International ya. Ini adalah cooler bag ya. Ya buat menyimpan makanan, minuman juga bisa di sini. Makanan hangat atau makanan yang dingin ya. Minuman dingin, minuman hangat juga bisa ya di sini. Ya bisa buat menyimpan apapun ya. Fungsinya sebenarnya sama seperti food storage dari BeerVault itu. Cuman ini lebih ada bahan insulatednya yang bikin dia tuh bisa bertahan ya. Dingin dan hangat panasnya. Ini tadi di bagian ini ya cooking system ya. Ini saya biasa simpan sih misalnya makanan ya. Frozen food atau makanan-makanan yang buku saya simpan di sini. Dan itu lumayan terjaga ya suhunya. Dan untuk mejanya, ini adalah meja lipat dari brand Cascade Wheel Petralek Folding Table ya. Untuk meja lipatnya ini bahannya itu semacam plastik gitu ya. Beratnya itu hanya di 65 gram. Termasuk sangat ringan ya. Ini lumayan tipis ya. Dan untuk menjadi mejanya juga sangat gampang ya. Ini model meja lipat gitu dengan ada velcro gitu di bagian kaki-kakinya. Seperti ini udah jadi. Ini bisa menahan beban sampai 4,5 kg. Jadi tetap ada batasnya ya. Karena ini bahannya kan semacam plastik gitu. Dan ini bukan meja aluminium atau titanium. Jadi meja seperti ini ada batas beban maksimalnya. Yang kelebihannya meja ini ya. Pastinya ringan. Ini ada lap gitu ya. Ini dari brand GSC Outdoors. Lumayan ringan. Beratnya itu di sekitar 14 gram ya. Ini bisa buat ngelap-ngelap, kukuer ya, dan lain sebagainya. Ya, peganti tisu ya. Saya pakai lap ini. Untuk perbotolannya saya mulai review dari botol dari Smart Water ini ya. Ini tuh dari brand Smart Water. Kapasitasnya 700 ml. Ini sudah pakai sport cap seperti ini. Jadi sangat mudah gitu ya ketika mau minum. Dan untuk beratnya, ini sudah terisi air ya penuh. Beratnya itu di sekitar 73 gram ya. Dan untuk Smart Water-nya ini saya bawa 2 botol. Ini yang 700 ml dan satu lagi yang 1 liter. Untuk yang 1 liter seperti ini ya. Tutupnya sih model biasa ya. Seperti ini. Dan yang untuk 1 liter ini, dari brand Smart Water ini beratnya di 102 gram ya. Ini juga sama, sudah terisi full air ya. Dan satu lagi yang 100 gram juga saya pakai dari brand Life Water juga. Ini yang 1 liter ya. Dan untuk beratnya ini sekitar 103 gram-102 gram ya. Jadi yang 1 liter saya bawa 2 botol. Yang dari Life Water dan Smart Water. Dan yang untuk Life Water satu lagi, saya punya yang 700 ml. Ini juga sama, pakai sport cap model seperti ini. Dan yang Life Water ini kapasitasnya 700 ml ya. Sama dengan yang Smart Water. Dan untuk beratnya ini sekitar 70 gram ya. Ya kurang lebih sama. Ini sini sama, saya letakkan di bagian solder pocket dari Gossam Burger backpack ini. Kalau yang 1 liter, saya letakkan di pocket botol ini ya. Di sampingnya, karena ukurannya besar. Dan untuk botol air minum selanjutnya, ini wajib saya bawa ya. Karena ini itu bisa dibilang thermos botol gitu ya. Ini dari brand Monbell. Monbell Alpine Thermo Botol. Yang kapasitas size-nya itu 750 ml. Jadi ini thermos buat menyimpan air panas ya kalau saya. Jadi pada saat cuaca dingin. Atau hujan ya. Dan lagi hiking gitu. Dan itu kan saya minumnya biasanya arusnya air anget ya. Jadi saya nggak minum air yang suhu normal. Jadi lebih enaknya saya segernya minum air anget yang sudah saya simpan di botol Monbell ini ya. Monbell Alpine Thermo Botol ini. Dan cukup bertahan lama juga ya. Nyimpan air panas di dalam botol thermos dari Monbell ini. Untuk berat botol thermos Monbell ini di 353 gram ya. Ini botol kosong tanpa isi beratnya segitu. Selanjutnya yang wajib dibawa di water system yaitu water filter dari brand Sawyer Mini. Ini wajib banget ya. Ini sebagai penjernih air. Kerana kan misalnya ada sumber air di area hikingnya. Di area outdoornya. Ini bisa dipakai ya. Buat menjadikan air yang kotor. Bisa jadi bersih seketika ya. Water filter Sawyer Mini ini bisa dipakai di botol Minum Sawyer Water ini atau Life Water. Dan di botol Smart Water ini. Dan cara pakainya seperti ini. Seperti ini ya. Ini misalnya air yang keruh, air yang kotor. Yang didapat dari sumber air ya. Misalnya ada aliran air sungai gitu. Ini air kotornya bisa disimpan di sini. Dan dijernihkan dengan water filter dari Sawyer Mini ini. Ini tinggal dibuka seperti ini. Dan Ini tunggu ya. Tinggal ditekan aja sampai airnya keluar. Jadi seperti ini. Fungsi dari water filter Sawyer Mini. Ini bisa juga ya. Dipakai di botol Aqua dan botol apapun lah. Yang dijual di pasaran. Asal yang diameternya seperti ini ya. Bersih air kit ya. Atau botol batan pribadi. Saat darurat ya. Ini wajib dibawa banget. Ini saya simpan di sini semua sih. Di Tas dari Osprey ya ini ya. Ini sudah saya siapin ya. Botol batan pribadi. Yang biasa saya butuhin ya. Seperti ini ada ansaplas. Minyak kayu putih. Ya ada ansanitizer. Gunting. Botol batan ya. Botol batan pribadi. Ya seperti obat pusing misalnya. Ada betadine juga ya. Ada perban dalamnya saya basukin juga. Ini perban. Tapas gitu. Saya siapin semua di satu wadah ini. Untuk total berat first eye kit semuanya ini. Di 196 gram. Jadi first eye kit dan yang di sini bagian toiletries atau buat bersih-bersih ya. Dan di sini saya bawa pastinya bawa sikat gigi dan odolnya. Ini saya satu tempat gini dan ini odolnya ya. Dan ini sikat giginya. Seperti ini. Ini sikat gigi ultralight sih. Ini saya dapat ya bonus gitu pembelian pada saat beli tenda itu. Ini sikat gigi ultralight. Yang sangat ergonomis juga. Keren sih ini modelnya. Ini beratnya di sekitar 3,9 gram. Total berat semua dengan case-nya ini di 35 gram ya. Jadi ada odol, sikat gigi dan case-nya. Ini untuk toiletries yang pertama. Dan ini yang toiletries yang wajib dibawa juga. Di sini tuh ada softball ya. Atau alat buat dari lubang tutup lubang. Dari brand Tedious of Spades. Dari 10 Lab ya. Itu bahannya dark ya di Aceh ini. Dari Korea. Kaskop ini beratnya di 17 gram. Dan untuk bidetnya. Ini ultralight bidet ya. Dari brand Coolo & Clean. Ini beratnya di 12 gram. Ini buat cebok ya. Saat buang air pusat atau buang air kecil. Jadi fungsinya seperti ini. Ini kenok ya ke botol air minum. Dan ukurannya juga pas sih. Kalau saran saya sih bawa air minum, botol air minum yang lain ya. Khusus buat bidet seperti ini. Tinggal dimasukin seperti ini. Dan di sini tuh ada bagian lubang ya. Nah ini buat sumber keluar airnya gitu. Jadi pas posisi begini tinggal disemprot seperti itu. Dicebok di bagian. Jadi tinggal congkok. Dan ini letak ini di bawah. Dan tinggal ditekan aja ya botolnya. Biar keluar airnya. Ini sangat-sangat-sangat fungsionalitas banget sih. Sangat fungsional. Jadi ini kenok ya ke botol air minum apapun ya. Merk Aqua juga bisa. Dan lain sebagainya. Sangat compatible. Dan fungsinya juga sangat-sangat berguna banget. Buat membersihkan bagian setelah buang air besar dan buang air kecil. Jadi buat toiletris. Saya bawa skop dan bidet ultralight ini. Jadi ini total kurang lebih sekitar 35 gram ya. Buat skop dan ultralight bidet ini. Saya sebenarnya bawa juga sih ya. Dan biasanya sih saya letakin di ini semua ya. Kedalam kusamber gear pack ini. Buat menyimpan si skop dan toiletris lain sebagainya. Sisi panis ini. Selanjutnya buat elektronik ya. Di elektronik. Saya pastinya wajib bawa headlamp. Ini headlamp dari brand knitcore. HA11. Ini headlamp yang bisa dibilang ultralight ya. Beratnya itu 35 gram. Tapi itu belum input baterai. Ketika sudah input baterai. Baterai A2 ya ini ya. Ini beratnya sekitar 60 gram. Ini kerennya sih talinya ya. Cordnya itu udah yang ultralight modelnya. Dan ini juga menurut saya nyaman dan lampunya lumayan terang ya. Ini tuh di 240 lumens ya. Paling terangnya. Dan lownya itu bisa sekitar 100 lumens. Jadi 240 lumens. Ini udah cukup lumayan terang ya. Buat headlamp seperti ini. Jadi ada low, ada high. Buat keterangan cahayanya. Dan dia punya juga lampu red light seperti ini. Jadi ada 2 mode ya. Compact dan ringan. Dan ini beratnya ketika ada baterai ya. 65 gram aja. Dan ini kerennya ada ininya sih ya. Ada bagian buat di capnya atau di topi. Jadi sangat berguna aja. Apalagi saya suka pakai topi. Ini wajib punya sih. Headlamp dari brand Nightcore HA11 ini. Ini buat lighting ya. Atau elektronik yang saya bawa. Ini wajib. Dan untuk 2 lampu lainnya. Ini wajib di bawah juga. Kalau bagi saya. Ini adalah lantern. Atau lighting lampu ya. Bisa jadi center juga. Ini dari brand Gold Zero. Ini tuh sama persis bentuknya. Cuman yang berbeda ini. Yang TP Gold Zero Lighthouse Micro Charge ini. Ini ada port USB-nya. Jadi ini bisa jadi power bank. Bisa jadi lampu juga. Ini ada lampu center ya. Dan bisa jadi lantern-lentera. LED. Kalau untuk lumennya ini sekitar 200 lumen. Ini multifungsi sih. Kalau berat Gold Zero Lighthouse Micro Charge ini. Di 90 gram ya. Dan satu lagi. Ini Gold Zero Lighthouse Micro Flash. Ya sama aja. Cuman gak bisa. Gak ada port USB-nya. Jadi lebih compact ya. Lebih pendek. Sama bisa jadi center. Dan bisa juga jadi. Lentera. Kalau untuk lumennya sama. Kurang lebih 200. Ini beratnya 80 gram. Lebih ringan pastinya. Dan ini 90 gram. Jadi kalau untuk lampu LED. Saya bawa dua ya. Dari Gold Zero Lighthouse Micro ini. Jadi udah bahas lampu. Ya paling kalau buat action camera. Saya bawa dari GoPro ya. Action cam-nya dari GoPro Hero 8. GoPro beratnya. Totalnya di 180 gram. Kalau handphone ya sekitar 120 gram. Dan yang terakhir. Ini saya pastinya bawa powerbank ya. Dan perkabeler ada di sana. Untuk powerbank-nya saya pakai dari brand Gold Zero Venture 70. Ini ada dua port USB. Dan ini tuh kapasitasnya itu lumayan besar ya. Di 17.700 mAh. Untuk beratnya. Untuk beratnya Gold Zero Venture 70 ini di 469 gram. Jadi elektronik saya bawa itu aja ya. Selanjutnya yang terakhir akan saya jelasin hiking clothes ya. Di bagian ini. Untuk hiking clothes atau pakaian yang saya kenakan pada saat hiking atau trekking. Ini mulai dari base layer ini dulu. Ini ketika saya pakai base layer dari brand Outdoor Research hoodie. Kalau menurut saya lebih nyaman ini. Karena ini lebih ringan dan lebih adem aja gitu ya. Kalau untuk bahannya. Ini bahannya 100% polyester. Sama dengan mountain hardware base layer tadi. Ini karena lebih sedikit tipis bahan base layer-nya. Jadi lebih enak aja gitu buat bergerak ya. Dan lebih adem juga pastinya. Dan sini hoodie-nya ya. Misalnya seperti ini. Jika terik matahari ya. Atau berangin. Ini lumayan bisa bikin. Gak terlalu dingin gitu ya. Untuk pakaian ganti atau pack clothing. Saya simpan di Osprey Dry Suck ini ya. Ini saya simpan pakaian semua. Pakaian ganti seperti. Jacket ya. Outdoor Layer, Mid Layer. Baju ganti base layer. Yang cadangan. Celana dalam. Dan lain sebagainya. Saya harus bawa cadangannya. Karena saat hiking itu pasti berkeringat. Dan cuaca gak tau segimana ya. Misalnya hujan terus atau panas. Saya pasti baunya nih rain jacket. Brown jacket. Dan lainnya saya simpan di. Pakaian ganti yang ada di Dry Suck Osprey. Selanjutnya saya mau. Yang biasanya saya pakai sih. Biasanya saya bawa. Ini bisa jadi mid layer. Atau base layer juga ya. Ini dari brand. Outdoor Research juga. Seperti ini. Ini bahannya juga sama sih. Fully Xter. Cuman ini bahannya lebih. Tebal. Lebih tebal sedikit ya. Dan ada hoodie-nya juga. Ini saya biasa pakai. Untuk mid layer-nya. Karena kalau untuk base layer ini. Terlalu. Panas ya. Agak gerah. Jadi saya lebih suka. Base layer yang bahannya tipis. Seperti ini. Seperti ini. Tapi tergantung cuaca ya. Misalnya cuaca lagi. Lumayan berangin. Saya mungkin pakai ini aja juga. Sudah cukup ya. Tapi karena ini ada zippernya. Jadi ini. Saya merasa kurang nyaman aja gitu. Ketika kena kulit ya. Ini badan. Jadi saya payasor. Kalau mid layer. Pakai outdoor research. Yang hoodie. Untuk saiz yang jacket hoodie. Outdoor research ini. Lumayan. Di atas lebih besar ya. Ini ukurannya itu. L. Dan yang tadi. Biasanya ukurannya M. Ini untuk mid layer-nya. Dan misalnya di area. Tempset ya. Pada saat dipendak. Ya saat mau tidur gitu ya. Saya pastinya wajib pakai mid layer lagi. Tapi ini yang layer-nya yang down jacket. Ini down jacket ya. Dari brand outdoor research. Ini down jacket. Boost down jacket. Atau ya jacket bulang ya. Bulu angsa. Seperti ini. Ini feel power-nya. Kurang lebih sekitar 800 feel power ya. Setara feel power 800. Sama ini dengan full zipper juga. Tapi ini gak ada hoodie-nya. Karena saya biasanya kalau tidur tuh lebih nyaman pakai yang hoodie disini ya. Di best layer atau di mid layer tadi outdoor research tadi. Seperti ini. Dan ini masuk ultralight juga ya. Down jacket dari outdoor research ini. Tidak terlalu berat. Masih di bawah 500 gram ya. Jadi seperti ini sih. Ini mid layer. Atau down jacket ya. Yang saya kenain. Jadi saya pada saat di area campsite. Pas mau tidurnya di dalam tenda. Ini biasanya kan agak lumayan basah. Best layer-nya saya ganti dulu dengan. Mid layer ini. Atau yang tadi dari mountain hardware tadi ya. Best layer-nya. Biar lebih kering gitu. Jadi tidur pun lebih enak gitu. Nah ini untuk mid layer-nya. Dari outdoor research. Saya pakai dari outdoor research Helium 2 jacket ini. Nah ini bisa jadi rain jacket dan windbreaker juga ya. Dan pastinya karena ini waterproof dan ya bisa jadi windbreaker juga. Ini saya jadikan di sebagai outer layer ya. Di bagian terakhir, di bagian luarnya. Ini juga sangat compact dan ringan ya. Beratnya tuh kurang lebih sekitar 180 gram. Dari outdoor research Helium 2 jacket. Ini compact sekali ya. Di packingnya juga sekecil ini. Ini juga sudah ada hoodie-nya. Seperti ini. Nah jaketnya ya. Ini waterproof-nya tuh dari Pertex Shield gitu. Ya semacam vortex. Tapi ini Pertex ya brand-nya. Nah ini saya jadikan sebagai outer layer-nya. Ini misalnya cuaca dingin pada saat malam hari ya. Saat mau tidur. Saya double-in pakai outer layer ini. Dan misalnya di saat hiking. Cuacanya itu berangin ya. Dan lumayan dingin. Saya bisa jadikan ini sebagai windbreaker juga sih. Dan mid layer dari downjahat ini dilepas ya. Belum pakai. Jadi pakai best layer dan outer-nya ini aja cukup. Jadi ini untuk outer layer-nya. Saya pakai dari brand outdoor research Helium 2 jacket ya. Yang sudah Pertex Shield. Dan pastinya ini sudah ada hoodie-nya juga. Jadi untuk hujan yang ringan. Masih bisa terlindungin ya. Dari angin dan hujan yang intes-intes jaringan. Jadi seperti ini ketika sudah dipakai. Dan pada saat tidur pun nih nyaman banget ya. Jadi sudah ada best layer yang biru. Downjahatnya yang mid layer. Dan yang terakhir ada outer layer. Yang bisa jadi windbreaker. Jacket dan crane jacket. Dan misalnya intensitas hujannya. Gede ya. Dan sangat deras hujannya. Saya biasanya pakai poncow lagi. Karena ini gak bisa menahan durasi hujan yang lama dan deras ya. Lebih baik bawa poncow ini ya. Dari brand soul. Poncow soul ya. Sebenarnya sih sudah terlindungi ya. Dari payung yang saya bawa. Cuma untuk memaksimalkan lagi. Saya biasanya pakai poncow aja sih. Biar lebih aman dan tenang gitu ya. Pada saat hiking gitu. Poncow ini emang pasti 100% waterproof. Pastinya ya gak akan tebus ya. Seperti ini poncownya. Ini di bagian kepalanya. Ini lengannya. Nah jadi seperti ini ketika sudah dipakai. Ini bisa jadi emergensi poncow ya. Ketika durasi hujannya sangat lebat dan deras. Dan cuaca ekstrim. Sudah baik pakai poncow ini aja sih. Pastinya lebih aman dan waterproof ya. Seperti ini. Outdoor research juga. Nah ini spesialnya emang buat hiking ya atau trekking. Pada saat cuaca panas. Ya pada saat musim kemarau ya musim panas. Ini sangat recommended banget lah. Karena ini ada pelindungnya. Shieldnya ya bagian luarnya ini. Untuk melindungi bagian telinga leher ya sampai sini. Nah ini seperti ini ketika sudah terpasang cap topi dari outdoor research ini. Ini nyaman sih pastinya ya. Saat cuaca panas. Kita lindungi semua bagian leher. Pastinya telinga juga. Dan ini ada penariknya gini. Ini ketika ditarik bisa lebih kenceng ya bagian kiri kanannya. Shieldnya ini. Ini cocok melepaskannya ya buat hiking saat musim panas. Sebenarnya bisa aja sih ya pakai hoodie dari outdoor research ini. Cuman kan ya kalau mau lebih adam sih sebenarnya pakai topi ini. Anginnya kan bisa lebih masuk ya. Kalau hoodie kan kurang masuk gitu anginnya. Jadi lebih enaknya sih pakai cap dari outdoor research ini sih. Dan ini ketika dilepas ya. Nah kalau mau dipakai saat cuaca sudah mulai merah panas. Seperti ini. Lebih nyaman juga pastinya. Nah ini dia topi dari brand outdoor research. Selanjutnya untuk Benny-nya. Saya juga bawa Benny ya atau kupluk. Ini dari brand The North Face. Ini saya pakai pada saat mau tidur aja sih. Pada saat peganti jacket-nya ya. Yang gak ada hoodie-nya. Jadi saya bawa Benny dari outdoor research ini. Ini kalau sama ya. Melindungi semua badan telinga sampai sebagian leher ini. Ini kalau mau tidur ya cukup pakai Benny ini. Atau langsung di hoodie-in lagi ya. Dengan down jacket juga udah hangat bagian kepala ya. Selanjutnya. Saya akan bahas bagian celana hiking pants. Yang jif saya bawa. Yang saya pakai ya. Saya kenain. Dari yang saya udah pakai ini ya. Dari brand outdoor research ini. Hiking pants-nya. Dan ada dua celana lagi. Sedikit slim. Ada satu saku, zipper disininya. Logo OR ya. Outdoor research. Selanjutnya saat hujan ya. Saya pakai hiking pants yang Gore-Tex. Jadi ini salah satu celana yang wajib dibawa. Pada saat hiking dan trekking. Dari brand Mondel. Bahannya itu Gore-Tex. Di sini sih gak ada saku-saku ya. Karena emang serikas celana Gore-Tex hiking pants-nya. Emang seperti ini. Garang ada saku. Selanjutnya ini celana down pants. Celana gulang ya. Gulangsa bahannya. Boost down. Ini dari brand Mondel. Ini lumayan hangat ya. Dan ringan juga pastinya. Bahan celana ini. Boost kakinya. Saya biasa bawa dua pasang ya. Yang ini yang panjang. Yang high dan yang pendek. Yang pendek biasanya saya pakai buat hiking. Ini cadangan sih ya. Tapi ini lebih sering dipakai saat mau tidur di tenda-tendanya ya. Ini dari brand Mondel. Dua-duanya. Dua pasang ini. Dan untuk sepatunya. Saya pakai dari brand The Nord Face. Ini The Nord Face. Ultra vertical ya. Seperti ini. Untuk sole-nya. Gribble sudah vibram. Dan ini salah satu sepatu brand favorit saya ya. Karena juga udah lumayan nyaman juga dipakai. Dan sebelumnya saya sudah pernah pakai Ultra ya. Dan itu juga sesuatu sepatu favorit ya. Karena pasti nyaman juga. Nah saya lagi senang sama brand The Nord Face ini. Jadi saya pastinya lagi mau pakai sepatu dari Nord Face ini sih. Ini lumayan ringan ya. Ini beratnya PR2 ini sekitar 600 gram-an lah ya. Nomor 150 gram kuat sepasan PR2 ini. Ini sole-nya juga sudah bergerigi gitu ya. Jadi sepatu trail running seperti ini sih. Apalagi ini sudah vibram sole-nya. Jadi daya cengkramnya lebih bagus, lebih kuat gitu ya. Ketika sudah dipakai sepatunya. Dari The Nord Face. Ultra vertical ya. Dan ini opsional ya. Dan saya selalu bawa sandal gunung ini. Untuk di area campsite ya. Di area tenda. Untuk biar lebih nyaman aja ya kemana-mana. Ini sandal gunung ya. Atau sandal buat jalan, buat jogging, hiking atau apapun. Ini pasti bisa dipakai. Tapi sih kalau bagi saya ini sandalnya hanya buat untuk di area campsite aja. Ini sandalnya dari brand P.O.Fledge ya. Barefoot Footwear. Nah ini brand lokal. Tapi saya sangat suka sandal ini karena nyaman ya dan ringan. Beratnya itu sekitar 300 gram lah ya. Kurang lebih. Untuk PR2 pasang sandal ini. Seperti ini ya. Ketika sudah dipakai. Nyaman banget ini sandalnya. Oh iya kaki saya ukurannya size 45 ya. 45 dan 4,5. Ini tipis. Dan pastinya ini enteng dan ringan ya. Dan nyaman dipakai buat jalan. Salah satu pakaian hiking clothes yang wajib dibawa. Ini adalah glove atau sarung tangan. Dari brand All Air Outdoor Research Active Eyes. Ya ini menurut saya salah satu gear wajib dibawa ya. Gunanya banyak banget ya. Pastinya ini sarung tangan buat. Bisa dipakai buat hiking, trekking ya. Buat trekking pole saat. Tanpa trekking pole pun tetap nyaman. Dan fungsinya banyak sih ya. Ya selain sebagai buat hiking saat pegang trekking pole biar lebih nyaman. Ini juga bisa dipakai pada saat tidur ya di dalam tenda. Misalnya cuaca sesuatu yang lagi dingin banget. Hawanya di dalam tendanya. Bisa pake sarung tangan ini biar lebih gak terlalu dingin gitu ya tangan. Selanjutnya ini gear terakhir yang saya kenain. Yang saya pake pada saat hiking. Apalagi pada saat cuaca panas dan trik matahari yang menyenat ya. Jadi bisa bikin silau. Solusinya saya pake sunglasses atau kacamata sunglasses seperti ini ya. Ini saya pake dari brand Oakley. Ini tuh vintage glasses ya. Jadi ini kacamata vintage dari Oakley. Dan saya suka aja model bentuknya. Karena ya suka model vintage seperti ini aja sih. Dan pastinya ini ya sunglasses. Jadi gak tembus sinar matahari yang terlalu silau. Menurut saya perampilan saya pun. Nggak kan pede aja. Saya lebih pede pake sunglasses dari Oakley ini. Ya karena suka looknya. Desainnya yang menurut saya vintage skin ya. Keren aja sih menurut saya. Ya jadi kalau kacamata ini opsional. Kalau saya sih pasti bawa kacamata ini ya. Karena ya saat di outdoor silau nya lumayan. Jadi ya bisa menghindari dari sinar yang silau tadi. Dan peparan pasir debu ya. Ya walaupun ini tetep debu besi bisa kena mata sih ya temen. Gak secara langsung gitu. Jadi ini sunglasses yang menurut saya wajib dibawa pada saat hiking. Nah sekarang saya mau contohin packing semua gear yang ada di sini. Ke dalam tepek-peg besar pergir kumul 36 ini. Ya yang pasti dimasukin dulu ya. Ini dulu nih. Food canister atau food storage. Dari beer vault ya. Disini tuh udah saya masukin. Semua logistik. Makanan ya. Dan cemilan gitu. Seperti ada indomie. Dua ya. Dan ada buah juga. Apple. Dan ada snack. Cuki-ciki gitu. Sendok, garpu, dan glass canister. Kompor dan semua saya masukin di sini. Kecuali cookware. Cookwarenya gak muat. Jadi terpisah ya. Semua sudah komplit di sini sih. Buat logistik makanan ya. Dan untuk makanan cemilan. Paling nanti sisanya saya simpan di wastebagnya ini. Dan di sini paling di wastebag ini saya simpan seperti HP ya. Handphone. GoPro dan dopet sih. Dan ini untuk logistik makanan utama ya. Di sini semua. Terima kasih telah menonton. Ya selanjutnya baru saya masukin pack liner-nya ya. Yang dari brand Yamato Michi ini. Ya ini pastinya saya untuk masukin semua gear yang ada di sini ya. Apalagi khususnya seperti sleeping pad, tenda, sleeping bag itu. Ya pakaian ganti ya. Itu wajib banget ya. Pake pack liner. Buat ngelindungi dia biar waterproof ya. Biar misalnya kalau hujan. Gak rembes. Gak basah ya. Gear-gear yang utama. Ya saya sebutin tadi. Sudah saya ini masukin tenda. Tapi karena tenda ini ukurannya kembayaan besar ya. Panjang. Jadi saya mau kompres dulu menggunakan dry sack dari Osprey ini ya. Ini selesai 3 liter. Jadi saya bikin lebih compact, lebih kecil lagi gitu. Ini saya masukin bendanya. Selanjutnya serving pack ya. Matras Tio. Selanjutnya ini ada serving bag. Seperti ini dengan satu botol ini aja deh. Botol termos ya. Jadi seperti ini. Jika sudah diletakkan di packing. 2 liter. Botol air minum ya. 1 liter yang smart water. Dan 1 liter yang live water. Dengan water filter dari Sawyer Mini ini. Untuk solder packetnya ada 2 ya. Kiri dan kanan ini. Ini saya letakkan water air minum ya. Itu 2 nya dari smart water yang 700 ml. Ini yang 200 ml dari spray water. Jadi seperti ini. Dan yang terakhir saya mau packing yang ada di Westpac Lusamber Gear Bumster ini ya. Ini itu kapasitasnya 1,5 liter. Sudah pemainnya bisa memiliki penyimpan. Bisa mempunyai sanitizer. Seperti. Ada di sub elektronik disini. Seperti handphone. Dan gopro ya. Dengan. Polnya. Dan saya pasti simpan sunglasses di Westpac ini. seperti ini sudah full package juga ya masih bisa sih ya sedikit buat nyimpan cemilan sih di customer gear Bumster ini nah jadi seperti inilah full package ya full packing bersambar gear Kumo 36 liter ini sudah full saya masukin semua gear dan saya mau timbang total weightnya ini berapa ya karena ini sudah ada airnya lengkap semua dengan bahan bakar gasnya dan logistik makanan semuanya Hai yang untuk besoknya di 5,2 kg ya jadi untuk menghitung Hai beswek itu air di dalam botol sudah saya keluarin nih jadi bespek itu total total berat tanpa logistik ya logistik makanan dan minuman jadi makanan pun sudah saya keluarin dan air di dalam botol ini sudah saya keluarin dan termasuk gas di gas atau liquid gas kanister sudah saya keluarin juga ya dan total weightnya di 10 kg pas ya 10 kg dikit ya 10 kg masih nyaman ya comfort dan pastinya sih berat lumayan di logistik ya di seperti di air minum air mineral makanan dan lebih ke air minum sih ya karena lumayan banyak di bawahnya tapi ya untuk air minum air mineral ya itu nggak bisa dikurangi ini ya karena itu kan kebutuhan pokoknya wajib dibawa eh buat saat hiking dan air atau trekking gitu jadi untuk 10 kg masih oke lah ya karena kan batas maksimal beban si backpacknya ini di 12 kg jadi nggak boleh kalau ada yang ada yang lebih baik atau berlaku ya mungkin ya 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 selamat menikmati 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 girlish ultralight 2024 ini semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton selamat menikmati